Intro Presiden Joko Widodo mengkhawatirkan Indonesia akan diterjang gelombang ketiga COVID-19. Pemerintah terus mewaspadai terhadap kenaikan kasus COVID-19 meski angkanya masih kecil. Jokowi meminta masyarakat tidak melakukan perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru, karena sejak pemberlakuan pelonggaran sejumlah provinsi mengalami kenaikan, seperti di Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat. Perkembangan kasus harian betul-betul turun sangat drastis. Tetapi hati-hati, tren dunia dalam minggu ini semua negara naik. naik 2 persen, padahal 3 minggu, 4 minggu yang lalu trennya turun. Di Eropa misalnya, dalam minggu ini naik sampai 23 persen. Di Amerika Selatan, naik 13 persen. Inilah yang harus mengingatkan kita bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada. Karena dunia masih dihadapan pada ketidakpastian. Sekali lagi, terjadi keren kenaikan kasus dunia. Dan tren kenaikan kasus ini, masalahnya adalah pada tiga hal. Ini kita belajar dari negara lain. Yang pertama, karena relaksasi yang terlalu cepat, tidak melalui tahapan-tahapan. Kita alhamdulillah semuanya memakai tahapan-tahapan. Yang kedua, masalah protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi. Di beberapa negara, sudah lepas masker, lepas masker. Di pertemuan terbuka maupun di tempat tertutup. Kemudian yang ketiga, hati-hati juga mengenai sekolah, yaitu pembelajaran tatap muka. Tiga hal ini agar kita semuanya hati-hati. Gelombang ketiga, COVID-19 merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Namun, seberapa tinggi kenaikan kasus tergantung penerapan protokol kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan Badar Kesehatan Dunia atau World Health Organization per 26 Oktober 2021, eskalasi tajam terjadi pada kasus baru COVID maupun angka kematian di dunia. Beberapa negara yang melaporkan lonjakan kasus COVID antara lain Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Turki, dan Ukraina. Kenaikan kasus disebabkan karena pelonggaran pembatasan di berbagai sektor kegiatan dan juga akibat kepatuhan masyarakat menurun terhadap protokol kesehatan. Di Indonesia, situasi pandemi diklaim terus mengalami perbaikan. Secara nasional, terjadi penurunan kasus positif dan angka kematian. Namun, jangan lengah. Masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama pelonggaran dilakukan. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Pak Bersa, pemerintah mewaspadai gelombang ketiga COVID-19. Presiden Jokowi Dodo pun mengimbau masyarakat tidak pergi saat libur Natal dan Tahun Baru untuk menjaga kenaikan kasus COVID. Nah, gelombang ketiga merupakan sesuatu yang bisa dikatakan pasti terjadi. Namun, seberapa tinggi kasusnya akan kita bahas dengan sejumlah narasumber. Ada Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satkes COVID-19, Alexander K. Ginting, dan juga Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Alhi Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane. Saya sapa terlebih dahulu, selamat siang, Pak Alexander dan juga Bu Mas Dalina. Salam sehat. Selamat siang, Mbak Patricia. Salam sehat. Baik, salam sehat juga, Bu Mas Dalina. Saya ingin ke Pak Alex terlebih dahulu, Pak Alex kalau berbicara soal gelombang ketiga gitu ya, Pak. Apakah memang kalau Satka sendiri memandang, ya kalau Satka sendiri apakah memandang memang gelombang ketiga ini akan pasti terjadi atau seperti apa sebetulnya perhitungannya? Oke, baik nampaknya kami terputus dengan Pak Alex. Saya ingin ke Bu Mas Dalina terlebih dahulu. Bu Mas Dalina, jadi kalau dari pandangan Anda sebagai epidemiolog begitu, apakah memang gelombang ketiga ini pasti terjadi, Bu? Ada wabah dengan penularan, ya pada wabah dengan penularan human to human, maka lazim terjadi beberapa puncak. Jadi, itu disebutnya propagated. Jadi, pasti akan ada puncak-puncak baru lagi, tetapi memang itu yang harus kita tahan supaya tidak terlalu tinggi dan fasilitas pelayanan kita siap untuk menghadapinya. Tapi kalau berbicara soal prediksi, Bu Mas Dalina, sebetulnya prediksinya berseberapa tinggi kemudian kasus COVID-19 ini apabila memang terjadi lagi gelombang ketiga? Dalam setiap puncak, itu mesti ada kontributor utama. Kalau yang kemarin, Delta, kalau kita lihat itu penularannya antara 6 sampai 8, sehingga peningkatannya juga di antara itu. Kalau kita lihat dari baseline, sekitar 6,7 peningkatannya dibanding sebelum puncak itu terjadi. Nah, yang akan datang ini kalau kita lihat mobilitas sepanjang tidak ada varian baru lagi, maka mungkin kenaikannya tidak terlalu tinggi seperti Delta yang lalu. Berarti dengan kata lain, kalau memang tidak ada varian baru begitu, dan memang faktor utama kenaikan adalah karena penerapan protokol kesehatan yang kurang dan juga pelongguran-pelongguran yang terjadi, bisa dikatakan seperti itu, Bu Mas Dalina? Ya, ada beberapa sebab. Bulan lalu kita sudah memberikan assessment tentang beberapa kegiatan yang sifatnya nasional, seperti PON, kemudian STQ, lalu sekarang Mandalika. Dan itu pengalaman di beberapa negara, event-event nasional maupun internasional memang bisa meningkatkan jumlah kasus. Oke, berarti memang pelonggaran-pelonggaran itu kemudian harus benar-benar ada pembatasan juga seperti itu. Saya tanyakan ke Pak Alex, sudah bergabung kembali. Pak Alex, kalau dari Satgas COVID-19 sendiri sudah seperti apa kemudian strategi yang disiapkan untuk menanggulang apabila terjadi gelombang 3 COVID-19? Ya, jadi sebagaimana yang disampaikan dalam hasil rapat evaluasi di berbagai rapat koordinasi, bahwa memang kasus aktif di Indonesia di dalam beberapa waktu terakhir ini sudah dibawa seribu kasus. Dan kemudian positivity rate juga sudah dibawa 2%. Dan kemudian kasus konfirmasi dibandingkan dengan Juli itu sudah jauh turun, bahkan sampai di 98%. Tapi persoalannya adalah memang sebagaimana yang disampaikan, yang kita waspada itu adalah bagaimana penegakan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas. Karena mobilitas ini yang tidak terkendali, ini juga berakibat terjadi kemularan, karena ketidakpatuhan ini juga masih di bawah 90%. Dan kemudian juga melalui survei yang dilaksanakan oleh pemerintah, diantisipasi kemungkinan di libur akhir tahun ini ada 19 juta orang melakukan perjalanan. Dan untuk Jabotabek sendiri mungkin sekitar 4,5 juta orang, yang akan hilir mudik apakah di dalam aglomerasi, atau mungkin juga antar provinsi, atau juga mungkin antar pulau. Nah oleh karena itu inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat, bahwa prinsipnya pemerintah tidak melarang libur. Libur itu adalah bagian hak kita semua. Tapi persoalannya kita sekarang ada dalam situasi pandemi yang belum selesai, memang melandai, tetapi virus itu masih bersikulasi di masyarakat. Dan kemudian kita juga belajar dari negara-negara di Eropa maupun di Asia, di mana terjadi pelonjakan kasus. Dan semua itu tentu harus menjadi referensi kita, agar tidak terjadi lonjakan kasus di akhir tahun di Indonesia. Dan kemudian memang sebagaimana varian baru, misalnya AY.4.2 yang banyak dibicarakan di luar, ini tentu kita kunci. Dengan melakukan berbagai regulasi yang berlapis, termasuk juga mereka yang perjalanan luar negeri, perjalanan domestik, karantina, pemeriksaan PCR, ini semua dalam rangka mengatur mobilitas dan mengatur pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi penularan. Oleh karena itu, Satgas menghimbau masyarakat tetap mengumpayakan protokol kesehatan. Pak Alex, itu terkait dengan varian baru seperti itu. Tapi kalau soal yang libur natal dan tahun baru ini, kan kita nggak mau gitu kan, kalau misalnya tiba-tiba terjadi kenaikan kasus yang cukup drastis belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, ini cara langkah-langkah preventif yang kemudian dilakukan atau mungkin akan dilakukan nantinya, seperti apa agar kasus ini tidak melonjak naik? Ya, jadi pemerintah sudah mengatur bahwa libur panjang natal dan tahun baru ini berpotensi terjadi mobilisasi. Sehingga oleh karena itu, langkah antisipasi itu adalah memangkas cuti bersama di 24 September, seperti di surat keputusan bersama tiga menteri dan kemudian juga memangkas soal hal libur nasional di tahun baru dan kemudian juga melarang aparatur sipil negara mengambil cuti pada momentum hari libur nasional tersebut berdasarkan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 13 tahun 2021, di mana kegirai perbedian keluar daerah atau cuti bagi ASN selama hari libur nasional itu dipiadakan. Dan kebijakan ini dilakukan untuk membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun. Dan kemudian pemerintah berharap masyarakat dapat memahami kebijakan ini dan mengimbau masyarakat untuk tidak pulang kampung atau berpergian dengan tujuan yang tidak premar, tidak begitu perlu, dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Tetapi bagi masyarakat yang terpaksa harus berpergian di hari libur tersebut, tentu tetap ada peluang dibuka, tapi tentu ada pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih diperketat yang harus dilalui. Dan syarat perjalanan tersebut nanti akan ada mode transportasinya, apakah itu udara, laut maupun juga darat. Dan paling tidak mereka semua harus sudah menerima vaksin dosis pertama. Dan untuk transportasi udara diterapkan syarat surat negatif PCR. Dan untuk perjalanan darat paling tidak itu ada antigen. Dan ini semua dalam rangka perjalanan antar provinsi dan kemudian atau antar pulau. Tentu kebijakan ini dianggap memperatkan karena masalahnya terjadi pembatasan. Tetapi sebenarnya yang harus dirasakan masyarakat sebenarnya adalah bagaimana kalau terjadi kejadian seperti di bulan 7 kemarin berulang kembali di Indonesia. Ya, sebagaimana sekarang terjadi di kasus-kasus meningkat di negara-negara. Ada 18 negara pada saat ini, baik di Eropa maupun di Rusia maupun di Asia Tenggara. Ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat secara berulang-ulang. Sehingga masyarakat tidak buru-buru memesan tiket, memesan hotel, memesan berbagai dalam rangka perjalanan. Karena kemungkinan besar kita harus menjaganya bersama-sama. Itu juga PRnya, kita juga tidak mau kalau misalnya sama dengan negara-negara lain yang kemudian kasusnya kembali meningkat, begitu bahkan drastis. Sehingga kemudian menyebabkan beberapa negara juga harus, paling tidak harus lockdown, begitu atau melakukan pembatasan-pembatasan. Pak Alex dan juga Bu Masalina, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bersataplah bersama kami, Latsak, segera kembali. Pemirsa, kembali di Lunch Talk. Dan kalau kita berbicara soal kasus positif COVID-19 ini memang cenderung meningkat atau naik usai libur panjang di Indonesia. Nah seperti apa pasca libur lebaran kasus harian tertinggi yang mencapai 21.095 kasus pada 26 Juni 2021. Sementara pada libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 penambahan kasus positif rata-rata lebih dari 10.000 per hari. Dan berikut data kasus COVID di Indonesia setelah libur panjang Tahun Baru dan Idul Fitri. Pasca libur panjang lebaran rata-rata kasus positif lebih dari 10.000 kasus per hari. Bahkan pada 26 Juni 2020, kasus positif harian mencapai 21.095 kasus. Sementara Pemirsa, dua pekan setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021, rata-rata penambahan lebih dari 10.000 kasus. Tertinggi pada 16 Januari dengan 14.224 kasus. Baik, Bapak, saya kita lanjutkan dialog. Pak Alex, Bu Mas Dalina kita lanjutkan. Saya ingin kembali ke Pak Alex terlebih dahulu sebelum saya ke Bu Mas Dalina. Jadi, Pak Alex, kalau di bulan Juni yang lalu kan kenaikan kasus itu dikarenakan adanya varian delta. Nah, ini kalau misalnya terjadi kenaikan kasus ini artinya itu benar-benar karena faktornya adanya libur panjang, eh, libur Natal dan Tahun Baru ini kemudian terjadi kenaikan kasus atau mungkin ada hal-hal lain juga yang harus diperhatikan. Baik, kami kembali terputus nampaknya dengan Pak Alex. Saya ke Bu Mas Dalina. Jadi, Bu Mas Dalina kalau berkaca dengan kejadian-kejadian sebelumnya nih, Bu ya, terjadi kemudian kenaikan kasus dikarenakan ada beberapa event begitu, seperti misalnya libur Natal Tahun Baru, kemudian juga Idul Fitri, seperti itu. Nah, ini kira-kira perlukah kemudian PPKM ini kembali diperketat begitu jelang ini, Natal dan Tahun Baru ini? Atau mungkin, ya, nggak apa-apalah, seperti ini dilakukan pelonggaran. Tapi mungkin ada hal-hal yang harus diperketat? Ya, kalau tidak salah gitu ya, sampai hari ini kan sebenarnya PPKM masih tetap berlaku. Hanya saja pada setiap wilayah, kabupaten, kota, itu berbeda-beda tingkat PPKM-nya, bergantung dengan level wilayah. Jadi, sebenarnya sampai hari ini PPKM itu sendiri belum dicabut oleh pemerintah. Masih tetap diberlakukan sesuai dengan level wilayah. Dan menurut pandangan kami itu cukup baik untuk bisa mengatur masyarakat di dalam beraktifitas hari-hari. Jadi, kalau ditanyakan apakah nanti akan diperlakukan, karena saat ini belum dicabut, tentu tetap berlaku. Nah, kalau kemudian terjadi peningkatan kembali dan levelnya turun, tentu level PPKM-nya juga akan menikuti level wilayah tersebut. Bu, artinya kan PPKM memang tetap ada begitu kan, tapi tetap ada pelonggaran-pelonggaran begitu. Nah, ini apakah kemudian harus kembali sebagai berlangkah pencegahan misalnya dari yang PPKM-nya level 4 misalnya, kemudian level 3 misalnya, kemudian dinaikkan lagi menjadi 4 sebagai langkah pencegahan. Apakah itu kemudian perlu dilakukan? Penentuan level itu tentu memiliki indikator, Bapak Patricia. Ada indikator jumlah kasus, hospitalisasi, kematian, dan satu lagi itu positif. Kalau kemudian keempat kondisi tersebut berukur, maka tentu levelnya akan kembali dinaikkan oleh pemerintah. Kalau kasusnya meningkat, hospitalisasinya meningkat, tentu levelnya akan juga meningkat di wilayah. Jadi kita mengikuti pembatasannya itu, mengikuti pembatasan yang sesuai dengan nilai atau indikator di wilayah tersebut. Oke, berarti ada pendilaiannya begitu ya, ada indikator yang kemudian satu daerah dinyatakan apakah naik atau turun level PPKM-nya. Saya kembali ke Pak Alex, sudah kembali bergabung. Pak Alex, kalau pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada Anda, Pak Alex. Kira-kira perlu tidak sih sebetulnya PPKM ini kemudian diperketat begitu? Sebagai langkah preventif menuju ke libur ratalan tahun baru ini? Oke, baik. Namanya kita terputus kembali dengan Pak Alex. Mungkin sinyalnya kurang kuat mungkin ya. Seperti itu kita akan coba lagi hubungi dengan Pak Alex. Bu Masalina, kita lanjutkan. Jadi kalau sekarang kan berbicara soal vaksinasi ini kan sebetulnya sudah masif ya, Bu. Dilakukan bahkan mungkin sudah lebih dari setengah begitu masyarakat Indonesia kemudian sudah mendapatkan vaksin. Nah ini kan sebetulnya merupakan hal yang baik begitu karena hampir semuanya sudah mendapatkan vaksin. Tapi kemudian pelonggaran-pelonggaran masih dilakukan begitu. Kemudian juga banyak masyarakat yang kemudian tidak kembali melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Nah ini apa yang kemudian harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah begitu sebagai langkah preventif. Selangkah pencegahan agar kasusnya tidak naik lagi. Iya, tentu saja terus mempromosikan kepada masyarakat untuk tetap kembali kepada protokol kesehatan yang standar. Kemudian juga mengaktifkan kembali satgas-satgas di wilayah agar protokol kesehatan tersebut memang benar-benar diimplementasikan. Yang lain lagi saya kira pemerintah sudah membuat banyak sekali regulasi dan kita terus dorong. Hal yang positif adalah vaksin kita memang bertambah tapi saat ini memang cakupan keseluruhan masih sekitar 33-34 persen. Nah yang ini yang harus kita dorong agar sampai dengan akhir tahun target 70 persen vaksinasi yang ditargetkan oleh pemerintah itu bisa dicapai. Karena saat ini sudah 10 bulan program vaksinasi berjalan dan tinggal tersisa 2 bulan. Tentu kerja keras sekali untuk bisa mencapai 40 persen di dalam waktu 2 bulan ke depan. Kalau terkait dengan tracing, testing begitu Bu, apakah memang juga perlu untuk dilakukan lebih masif lagi? Ya tentu saja. Jadi walaupun kasusnya turun, kita pemerintah juga tidak lalai ya. Program 3T tetap dilakukan oleh pemerintah walaupun masih bervariasi antar wilayah. Jadi saya kira di Satyas juga sudah terus dilakukan program tracing di 11 provinsi, 63 kabupaten, kota sejak akhir Juli ya 2021. Dan kalau kita lihat hasilnya cukup mengembirakan untuk bisa membantu menurunkan kasus di wilayah-wilayah yang memberikan atau memiliki kontribusi 80 persen kasus di Indonesia. Bu, tapi kalau dari Anda sendiri memiliki perhitungan tidak? Si prediksinya kira-kira akan sampai berapa kasus kita kalau misalnya terjadi lonjakan? Biasanya epidemiolog itu tidak memprediksi dari jauh-jauh hari. Biasanya satu, dua masa, apa namanya, dua masa inkubasi terpanjang itu baru bisa kita prediksi. Karena kasusnya sendiri juga penyebabnya harus kita ketahui dengan clear ya, dengan baik. Oke, berarti kita lihat perkembangannya dulu seperti apa begitu ya Bu ya. Kemudian juga bagaimana behavior dari masyarakat juga. Apakah kemudian prokos ini masih terus dijalankan dengan ketat atau mungkin walaupun lebih longgar lagi karena sudah terjadi atau dilakukan berbagai macam pelonggaran di berbagai sektor. Bu Mas Alina, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Lansok, segera kembali. Saya jeda. Ya, Pemirsa, kembali di Lansok. Kita akan lanjutkan dialog dan di segmen ini merupakan segmen yang terakhir. Saya akan coba kembali untuk menyapa Pak Alex. Halo, Pak Alex. Ya, selamat siang. Oke, Pak Alex. Baik. Halo, Pak. Di segmen terakhir ini, Pak Alex, tadi kita sudah berbincang juga dengan Pumas Alina di segmen sebelumnya terkait dengan kemudian apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat atau yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah begitu. Artinya ini benar-benar semua pihak ikut berkontribusi aktif seperti itu. Nah, kalau dari Anda sendiri, Pak Alex, silakan memberikan mungkin sedikit timbawan begitu ya kepada masyarakat terkait dengan adanya ancaman lonjakan kasus atau gelombang ketiga. Oke. Oke, baik. Baik, nampaknya kami kembali terputus. Mungkin saya dengan Ibu Mas Alina. Di segmen terakhir ini, Ibu Mas Alina, apa yang kemudian menjadi catatan Anda, baik itu untuk pemerintah ataupun mungkin untuk masyarakat, untuk mengantisipasi adanya ancaman lonjakan kasus dan juga masuknya gelombang ketiga atau mungkin varian-varian baru seperti itu yang kemudian akan mengancam negara kita. Seperti apa, Bu? Demi belum berakhir dan potensi untuk terjadi kenaikan kasus itu masih tetap ada karena kita berada pada transmisi komunitas saat ini. Walaupun levelnya sudah sebagian besar di satu dan dua, tetapi kita tidak boleh lengah. Masyarakat masih harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan pergi ke sentra-sentra vaksinasi untuk mendapatkan vaksin dan pemerintah tentu harus tetap melaksanakan GDAT ditambah mempercepat vaksinasi. Dan jangan lupa untuk terus menjaga pintu masuk karena cukup banyak varian-varian baru walaupun belum menjadi varian of concern tetapi tetap menjadi interest bagi kita agar tidak masuk ke Indonesia. Itu dia ya, intinya adalah jangan lengah pemerintah kemudian juga penerapan protokol kesehatan juga jangan sampai longgar, tetap menerapkan 3M dan juga jatuan untuk pemerintah 3T tetap dijalankan dan juga mengikuti dengan kebijakan-kebijakan melihat perkembangan nantinya seperti apa. Bu Mas Dalina Mane, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lansdok dan sebelumnya juga ada Pak Alexander Ginting semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bu Mas Dalina. Selamat sehat. Selamat sehat semua ya. Semua, semua, semua sehat. Baik, pemirsa usaha jedalan, stok masih akan kembali tetaplah bersama kami.